Intro Langkaian hari ulang tahun Kobar yang ke-62 Yang mana kita melihat gilas balik baik ke belakang maupun ke depannya nanti Nah, Bapak selaku Ketua Lembaga Adat ya? Ketua Lembaga Adat Kutalingin Nah, Ketua Lembaga Adat Kutalingin Sampai sejauh mana ini Bang? Rangkaian-rangkaian ini nanti Ya, pertama ini saya Pertama selaku Kepala Dinas Dukcapil Kutaling Barat Saya mengucapkan selamat hari jadi Kepupaten Kutaling Barat yang ke-62 Semoga Kutaling Barat semakin maju, jaya, dan sejahtera tentunya Dan kemudian atas nama Lembaga Adat Kutalingin Kebetulan Lembaga Adat Kutalingin ini baru terbentuk Dan di dalamnya berapa etnis, suku, agama, dan sebagainya Medi satu di situ Dan merangka untuk melestarikan adat budaya khususnya Adat budaya Ex-Kerat Kutalingin ini Dan juga adat budaya Nusantara yang hidup dan berkembang di Kutalingin Barat Saya mengusulkan dari Lembaga Adat Nanti hari jadi Kepupaten Kutaling Barat itu berbeda dengan hari jadi ke Pangkalan Bun Karena hari jadi Pangkalan Bun itu dilihat setelah perpindahan Ibu Kota Kesultanan Dari Kutalingin ke Pangkalan Bun itu pada tanggal 25 Juli 1806 Oleh Raja ke-9, Pekeran Ratu Imanuddin Ini penting sekali dan pertama mengingatkan sejarah Kutalingan Pangkalan Bun Itu sangat berbeda dengan pemerintahan lainnya Karena Pangkalan Bun ini Kutalingin sudah ada pemerintahan sebelumnya Ratu setahun sebelumnya sudah ada pemerintahan Dan sudah ada budaya sebelumnya Oleh ke-9 itu perlu disetarikan dalam rangka Disetarikan sejarah Tapi juga dalam rangka meningkatkan Daya tarik wisata Khususnya Kutalingin Barat ini Karena Kutalingin Barat ini salah satu pintu gerbang wisata Kalimutan Tengah Yang lebih maju Dari daerah Kateng lainnya Kalau kita melihat Ini kan merupakan salah satu pintu gerbang ya Khususnya di Kalimutan Tengah Bagi wisata ya Baik mancanegara maupun lokal Nah kenapa sih Kobar Tidak memprioritaskan Wisata itu ke lokalnya dulu Baru ke Taman Nasional Sementara ini kan Banyak orang ke Taman Nasional dulu Sementara lokalnya terakhir Nah bagaimana ini Perubahan-perubahan ini bisa Akan dipolak nantinya Terima kasih Baik pertanyaan ini perlu saya sampaikan Kebetulan saya ini mantan Kepala Dinas Baru Wisata Jadi pertama Sebenarnya kenapa lebih terdengar Terlihat Lebih Tanjung Puting Karena itu mempromosikan wisata itu Dalam konteks meningkatkan Kujung wisata Manca negara Ke Kebun Indonesia ini Itu target-targetnya Khususnya di Kutalingin Barat Namun untuk wisata lokal Itu otomatis Termasuk misalnya Waktu saya ke Jogsori saya itu Dan cara misalnya mendatangkan para artis Kobar berserawat dan sebagainya Meningkatkan festival-festival Itu salah satunya Dan tentu juga ini Menjadi perhatian para pelaku wisata Bukan saja pemerintah Tapi pelaku wisata itu sendiri Bagaimana menginovasi Berkreatif Membangun semangat perusatan itu Dan kalau mulai Sebenarnya Di Kutalingin Barat ini Satu-satunya Daerah Kaltingnya Dan sudah terbentuk Kelompok-kelompok perusatan Ada waktu saya Terbentuk namanya Persatuan kapal Kelotok wisata Persatuan tukang masak wisata Kelompok sadar wisata Itu sebenarnya hanya diberdayakan Bagaimana mereka diberdayakan Untuk meningkatkan Jatuh wisata Persatuan datang Ekonomi kerajatan meningkat Nah mungkin dalam rangkaian Hari jadi Kobar Mungkin ada saran dan masukan Sehingga Kolam muda kita Lebih tertarik lagi Kepada Budaya-budaya kita Atau bagaimana Sebenarnya Kalau tidak terhambat Covid Itu banyak hal yang perlu lakukan Misalnya ada Menghidupkan Yang budaya lokal Terdiri lokal Karena Terdiri lokal ini Daya tarik wisata Luar biasa Karena Para turis asing itu Kalau hanya melihat alam saja Tempat dia juga ada Tempat juga Termasuk Wisata 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 Mucatantara Tapi kalau Terkait dengan Seni Tradisi Dan budaya Daerah itu Ada ciri khasnya Nah itulah yang Kami hendak Angkat Melalui Yang namanya Lembaga Adaktoring ini Rangkaian hari Ulang tahun Kobar yang ke 62 Yang mana Kita melihat Gilas balik Baik ke belakang Maupun ke depannya Nanti Nah Bapak selaku Ketua Ketua Lembaga Adat ya Ketua Lembaga Adat Ketua Lembaga Adat Ketua Lembaga Adat Sampai sejauh mana Ini bang Rangkaian-rangkaian ini Nanti Ya pertama Ini saya Pertama Selaku Kepala Inas Duk Capil Ketua Lembaga Adat Saya mengucapkan Selamat Hari jadi Kepupaten Ketua Lembaga Adat Yang ke 62 Semoga Ketua Lembaga Adat Semakin Maju Jaya Dan sejahtera Tentunya Dan kemudian Atas nama Lembaga Adat Ketua Lembaga Adat Ketua Lembaga Adat Kebetulan Lembaga Adat Ketua Lembaga Adat Ketua Lembaga Adat Baru terbentuk Dan di dalamnya Berapa etnis Suku Agabah Dan sebagainya Medici satu disitu Dan merangka untuk Melestarikan Adat Budaya Khususnya Adat Budaya Ex-Kelajah Kusantara Yang ini Dan juga Adat Budaya Kusantara Yang hidup Dan berkembang Di Kota Ketua Lembaga Adat Baru umumnya Saya Mengusulkan Dari Lembaga Adat Nanti Hari jadi Kompeten Ketua Lembaga Adat Itu berbeda Dengan hari jadi Kepangkalambun Karena hari jadi Kepangkalambun itu Dilihat Setelah Perpindahan Ibu Kota Kesultanan Atau Kerajaan Keteringin Dari Keteringin Kepangkalambun Itu pada tanggal 25 Juli 1806 Oleh Raja Kesembilan Pekerangan Ratu Imanuddin Ini penting sekali Dan pertama Mengingatkan sejarah Ketua Lembaga Adat Ketua Lembaga Adat Itu sangat berbeda Dengan kota lainnya Karena Ketua Lembaga Adat Ketua Lembaga Adat Sudah ada Pemerintahan sebelumnya Ratus tahun sebelumnya Sudah ada pemerintahan Dan sudah ada Budaya sebelumnya Oleh karena itu Perlu disetarikan Dalam rangka Disetarikan sejarah Tapi juga Dan mereka meningkatkan Daya tarik wisata Khususnya Ketua Lembaga Adat Karena Ketua Lembaga Adat Ini salah satu Pintu Gurang wisata Kalimutan Tengah Yang Lebih maju Dari daerah Karteng lainnya Sekiranya itu